Anda menyaksikan News Update, pemirsa anggota Komisi 1 fraksi Partai Nasdem, Supyadin Aris Saputra, meminta pemerintah Malaysia melakukan klarifikasi terkait insiden bendera terbalik di ajang SEA Games 2017. Hal itu penting untuk menghindari adanya pihak-pihak yang ingin mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Malaysia perlu mengklarifikasi apakah kesalahan mencetakan bendera Indonesia di buku panduan SEA Games merupakan kesalahan panitia atau adanya keterlibatan pihak lain. Hal itu sekaligus menghindari adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengadu domba Indonesia dan Malaysia. Yang perlu diklarifikasi. Saya minta, oleh karena itu kita minta klarifikasi dari pemerintah Malaysia apakah ini memang kesalahan panitia atau ada pihak lain. Pihak lain yang ikut campur tangan. Nah itu Malaysia silahkan mengklarifikasi yang sebenarnya. Kan bisa saja terjadi kesalahan. Konsepnya sudah segala macam, tapi pada saat pencetakan itu ada pihak-pihak lain yang bermain di situ. Nah ini kita tidak ingin di tengah suasana yang seperti ini ada pihak lain yang ingin mengadu domba antara Malaysia dengan Indonesia.